Halo, apa kabar? Ya, jadi pada hari ini saya bakal bikin video unboxing yang nggak biasa karena kalian bisa lihat sendiri tempat unboxingnya ini berbeda karena barang yang bakal saya unboxing kali ini itu ukurannya sangat besar jadi meja unboxing saya yang biasa itu nggak cukup So, saya bakal unboxing satu buah barang yang udah pengen banget saya punya untuk update di sana yakni setup meja kerja saya jadi ada setup meja kerja yang bakal saya update Apa barangnya? Yuk, langsung aja kita buka Oke, jadi ini dia barangnya ini adalah monitor dari BenQ yakni BenQ EX3210R yang Mobius ya Mobius adalah salah satu tipe monitor gaming dari BenQ dan ini gede banget ya jadi ini monitor gaming yang punya model itu curve curve-nya itu sekitar 1000R jadi artinya 1000R itu nggak terlalu melengkung banget karena si BenQ ini punya monitor yang super melengkung itu sampai di 1900R itu yang tipe 34 inch ini sesuai namanya EX3210R ini yang ukurannya 32 inch dan kalau kita lihat dari sisi sini ini ada beberapa key selling point dari monitor ini yang pertama dia udah support HDRI jadi bakal bagus banget harusnya warnanya terus dia tadi yang saya bilang curve-nya itu di 1000R terus refresh rate up to 165Hz kenapa saya sebut up to? karena kalau menggunakan SDMI itu hanya mentok di 144Hz harus menggunakan display port terus DCI-P3-nya 90% artinya ini udah cukup akurat warnanya terus resolusi di QHD atau 2K respon time-nya 1ms ini bisa dinaik turunin oh ternyata dia udah punya speaker dan sepertinya ada subwoofer-nya juga terus satu logo lagi ini apa? saya nggak tahu oke seperti itu di bagian belakang sama aja di sini nggak ada apa-apa yuk langsung kita buka nah jadi untuk bukanya tuh ternyata ada caranya buka boxnya aja ada caranya nggak bisa buka box marangan aja takut si monitornya tuh nanti jatuh tumbang karena dia kan cukup besar oke kita buka oh ini harus dibalik dulu ya di dalamnya seperti biasa ini bakal kita temui ini ada stand-nya stand-nya yang berbentuk huruf V dan ini udah gede banget untuk nopang monitornya yang sangat besar terus ada sebuah teknologi yang bernama remote ya ini monitor ada remote-nya ya kalau dilihat di remote-nya ini ada beberapa tampilan menu kayak volume up, volume down, mute terus kayaknya dia ada equalizer ada logo joystick mungkin untuk setting color di model gamenya terus ada SDR time SDRi dan ada buat setting kecerahan canggih juga zaman sekarang masih ada si remote-nya jadi sebenarnya bagus untuk biar kita tuh nggak repot ngejangkau biasanya kan di bagian bawah kanan tuh untuk nyeting-nyetingnya terus ya buku-buku panduan ini kabel ada kabel yang pertama adalah ya disini ada 3 kabel yang ini ada mini HDMI ada kabel display port 1.4 dan juga kabel HDMI terus ada buat power-nya ini cukup gede power-nya dan di sebelah sini ada apa ya disini ada sesuatu yang saya belum tahu ini fungsinya buat apa nanti kita lihat dan yuk kita buka wow ada sesuatu yang cukup berat ternyata disini saya pikir ini adalah bagian dari yang lain ternyata ini adalah si kakinya ya ini buat nopang si monitornya dan 1, 2, 3 belum kita lihat dan ini dia si monitornya wow monitornya tuh ternyata warnanya silver ya kalian bisa lihat monitor besar ini saya harus hati-hati takut jatuh ini dia monitornya gede banget dan di belakang sini kita langsung bisa lihat ini ada face amount face amountnya tuh ukuran 10x10 terus di bagian bawahnya dia cukup banyak port dan portnya ini bagus menghadap ke bawah jadi ini sangat support kalau misalnya mau di buat model-model gantung gitu karena bakal tetap rapih so di bagian bawahnya disini ada satu ada dua port USB ini biasanya yang satu buat upstream sama downstream terus ada combo jack audio 3.5 display port ada SDMI 1 SDMI 2 sama kalau dilihat di bagian belakang seperti ini dia itu ada subwoofernya dan subwoofernya itu ada tulisan superior design by Trevolo kalau di bagian depan dia ada tulisan SDRI sebelah kiri dan di sebelah sini ada logo BenQ di bagian sini ada light sensor nanti yang bakal saya jelasin lebih lanjut so kayaknya sekarang saya bakal setup dulu di meja saya yang sebelah sana yuk ya it's finally done waktunya sekarang kita untuk first impression dan ya sedikit cuap-cuap lah tentang si monitor X3210R ini let's go ya jadi saya baru aja pakai monitor ini sekitar 3 harian jadi ini bukan video review ini lebih ke arah video impresi dan juga tadi unboxing di awal so selama 2 tahun kebelakang ini saya menggunakan monitor yang ukurannya 24 inch dan sekitar setahunan kebelakang ini saya ngerasa 24 inch itu kok kekecilannya karena dalam waktu setahun kebelakang ini saya tuh udah punya toko online dan saya ngurusin toko saya jadi saya cukup sering buka aplikasi secara multitasking jadi sering banget buka aplikasi secara bersamaan contohnya saya buka Excel untuk data keuangan sekaligus buka aplikasi seller untuk ngecek stok barang terus juga kadang-kadang saya buka Premiere Pro buat ngedit dan sebelahnya lagi atau gantian itu di YouTube buat ngedengerin podcast jadi sambil ngedit sambil ngedengerin podcast dan ya kayaknya tuh ada yang kurang aja nah dengan begitu tuh saya coba menggunakan setup dual monitor jadi 24 inch ditambah dengan monitor dari laptop saya itu cukup membantu saya bisa bikin dua screen sekaligus tapi terkadang nggak ngebantu ngebantu amat karena pas ngelihat ke screen si laptop itu kerasa kecil banget dan agak jauh kelihatannya jadi agak kurang pas gitu nah akhirnya saya tuh kepikiran punya monitor curve kayak gini karena ngelihat monitor curve tuh enak ternyata jadi kalau monitor curve itu kan dia melengkung ya kalau kita lihat ke sisi kanan atau sisi kiri itu sudutnya sama jaraknya sama dengan yang di tengah jadi mau kita lihat ke kanan mau lihat ke kiri itu sama jadi ya lebih enak aja untuk ngelihat isi konten yang ada di dalam monitornya nah mungkin kalian bakal nanya bang kenapa nggak sekalian pakai monitor yang 34 inch yang ultra wide aja gitu kan itu lebih gede karena itu rasionya 21 banding 9 saya tuh nggak yakin menggunakan laptop yang model seperti itu karena misalnya kalau kita buka youtube buka film itu masih banyak sisa border di sisi kanan dan kirinya kayak ya saya belum yakin aja untuk menggunakan monitor yang mempunyai rasio ultra wide seperti itu dan akhirnya jatuh lah pilihan saya menggunakan monitor ini karena dia masih menggunakan rasio 16 banding 9 yang ya secara umum ini masih cukup banyak digunakan dan mungkin satu hal lagi yang saya pertimbangkan kenapa nggak pakai yang ultra wide adalah karena meja saya ini nggak terlalu lebar-lebar amat takutnya menggunakan monitor yang ultra wide itu bakal penuh banget bakal sesak banget dari isi meja saya dan akhirnya yaudah jatuh lah pilihan saya sama monitor yang satu ini ini sekarang saya kerja jadi lebih enak menggunakan multi tasking aplikasi itu bisa saya split ke dua jadi ke kanan ke kiri jadi misalnya buka kanan adalah word buat ngetik script ini misalnya sebelah kiri saya bisa dengerin youtube itu masih sangat oke si wordnya masih terlihat sangat jelas masih terlihat besar dan youtube-nya juga masih bisa saya nikmatin dengan enak buat ngedit di premiere pro juga enak karena dia jadi layarnya tuh kan lebih besar jadi si screen dari premiere pro tuh jadi lebih luas jadi lebih panjang si timelinenya itu lebih enak buat ngedit terus dia punya layar juga itu udah QHD atau 2K jadi kelihatannya tuh tajem banget terus secara saturasi warna dia juga udah oke karena dia udah di CIP3 itu di akurasinya di 90% dan kalau saya browsing-browsing 90% di CIP3 itu lebih kurang setara dengan 99% sRGB terus secara tingkat kecerahan dia juga udah sangat oke karena dia udah HDR 400 terus secara kontras juga udah tinggi banget itu ada di 3000 banding 1 jadi meskipun monitor ini didesain untuk gaming ternyata untuk dipakai ngedit tuh enak-enak aja karena warnanya tuh masih tetep akurat saya coba edit satu konten menggunakan monitor ini ternyata warnanya tuh sama-sama aja pas hasil akhir saya lihat di handphone jadi karena monitor ini adalah basicnya monitor gaming dia punya refresh rate up to 165Hz kenapa saya sebut up to karena untuk mendapatkan refresh rate 165Hz itu harus menggunakan kabel display port kalau menggunakan HDMI doang seperti laptop saya itu mentok di 144Hz dan ya menurut saya gak ada masalah 144Hz itu masih sangat enak ketika buat scrolling-scrolling ketika geser-geser mouse tuh terasa jadi lebih licin oh ya buat kalian yang mau pakai monitor ini dengan setup single arm seperti yang saya punya ini make sure single arm yang kalian punya adalah single arm yang cukup kapasitasnya itu lebih dari 10 kg karena monitor ini cukup berat untuk ukuran 32 inch beratnya itu sekitar 9,8 sampai 10 kg dan ini gak biasa karena biasanya monitor 32 inch beratnya sekitar 9 kg dan si single arm yang saya punya ini itu gak kuat jadi dia mentok sampai 9 kg dan akhirnya mentok di monitor riser ini jadi dia si risernya ini menahan dari si monitornya jadi make sure kalian cari dulu si single arm yang kuat atau mending kalian pakai aja yaudah stand bawaan dari si monitornya karena stand bawaannya juga keren dia desainnya tuh gaming banget terus dia juga fleksibel bisa ditoleh kanan kiri terus bisa dinaikin dan diturunin lalu kenapa monitor ini tuh bisa berat banget ternyata monitor ini tuh udah punya dual speaker jadi masing-masing speakernya tuh punya output sekitar 2,5 Watt ditambah lagi si monitor ini tuh juga punya subwoofer gokil gak tuh subwoofernya tuh ukurannya 5 Watt jadi ya kalau dipakai buat hari-hari itu udah sangat cukup terlebih speakernya ini ditune by Trevolo yang terasa cukup powerful menurut saya jadi ketika dipakai buat harian ini masih sangat mumpuni dan hasrat saya untuk beli speaker tuh jadi hilang dan ya lumayan ya setupnya jadi bisa lebih clean karena kalau tambah speaker lagi jadi makin penuh setupnya so dari tadi saya belum ngomongin harga jadi monitor ini tuh dijual di harga Rp11.800.000 dan itu kalian udah dapet garansi selama 3 tahun kalau kalian penasaran kalian bisa cek aja link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah so segini dulu untuk video impresi dan juga unboxing awal dari monitor Mobius EX32 15R ini dan mungkin nanti video reviewnya akan saya buatkan beberapa waktu ke depan jadi saya akan coba lebih dalam lagi coba ulik-ulik dari fitur yang ada di monitor ini karena fiturnya tuh ternyata ada banyak banget jadi nanti kalian bisa subscribe dulu aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan update dari monitor BenQ Mobius EX32 15R ini dan ya segini aja untuk video kali ini terima kasih ya buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dan di pamit sampai jumpa di video berikutnya ciao bye-bye selamat menikmati